Oke, Ki gimana? Thank you nih waktunya sore hari ini. Siap. Ki gimana nih setelah tadi, mungkin setelah melihat-lihat kejadian kayak TKP KA Tarungga sama KA Lokal Bandung? Dari kejadian sendiri ini tentunya menjadi suatu derita bagi kita juga ya. Ya, dari kejadian ini juga tentunya kita menjadi suatu derita kita semuanya lah. Itu tadi, kejadian kecelakaan kereta api antar kereta yang terjadi di Cicalengka ya daerah Bandung ini tadi ya. Dan tentunya kejadian seperti ini tuh tidak luput, tidak bisa lepas dari hal-hal dunia lain itu tadi. Yang bahkan tadi juga kita juga sempur menanyakan kepada suatu warga yang sini ya, yang menjadi kepercayaan itu sesosok pohon ya. Kono itu pohon itu tidak boleh dipotong. Namun ada salah satu oknum yang memotongnya. Hingga terjadi seperti ini. Dan kita juga sempat menanyakan juga kono ini tiap tahunnya, tiap tahun ini ada terjadi tragedi seperti ini. Yang ini terjadi ya semacam-macam itulah. Ya macam-macam itu tadi. Dan saya meyakini ya bahwa kejadian ini tuh tidak luput dari dunia lain itu. Itu sebabnya. Jadi di setiap kejadian itu pasti ada sebab. Sebab biaya itu pasti ada. Entah sebabnya dari kekeledoran kita, entah dari sebabnya dari pembangunan ini itu tadi. Yang tidak menyertakan atau tidak mengikutkan suatu adat yang menjadi mendarah daging. Kepercayaan warga daerah sini itu tadi. Oke. Kita tadi sempat melihat bangkai-bangkai kereta apinya kan tadi yang. Itu gimana Ki? Setelah melihat ada apa maksudnya? Ada tanda-tanda maksudnya misis-misis atau tanda-tanda mungkin yang orang yang belum bisa lihat gitu Ki? Ya. Tadi juga kita sempat begitu saya menuju ke bangkai-bangkai kereta api terhadap di kecelakaan itu. Saya juga merasakan merinding ya. Yang kedua saya juga mendengar suatu ceritan-ceritan itu tadi. Suatu tangisan itu tadi. Kemungkinan dan saya beri yakinan itu dari ceritan atau tangisan para korban. Dan kita di sini tidak membahas terlalu dalam. Kita doakan aja para korban terhadap di kecelakaan. Semoga diterima amal dan ibadahnya itu tadi. Ceritan seperti apa sih Ki? Maksudnya orang nangis kah? Ya. Seperti apa? Ya, ceritan ketakutan itu tadi ya. Mungkin apa namanya pas mau tabrakan itu tadi, mungkin saya juga terekam itu tadi ya. Jadi yang ya suatu refleks kaget lah itu tadi. Kecelakaan itu tadi dan ada ceritan nangisan itu. Mungkin nggak sih maksudnya tempat ini kayak semacam mencari tumbal atau ada misis sendiri nggak sih Ki? Mungkin nggak ya. Dari saya juga tadi mengingatkan kepada warga sini ya. Konon, konon ya. Konon itu tiap tahunnya itu ada terjadi peristiwa di daerah sini itu tadi. Untuk tempatnya saya kurang tahu pokoknya di daerah sini ya. Berarti kalau memang tiap tahunnya itu ada terjadi seperti ini dan itu bisa diyakini dan saya sebagai praktisi spiritual itu berarti di sini adanya semacam kayak ikatan. Ya tumbal itu tadi. Sehingga yang memiliki ikatan itu yang menagih janji semacam itu. Melihat ada yang meninggal empat orang terutama semua masinis dan asistennya ya. Ya. Kik melihatnya gimana sih Ki? Kalau saya melihatnya tadi cuma semacam kayak jeritan dan tangisan aja ya. Cuma kita nggak berani bahas korban. Oke. Kasian yang terlibat keluarganya. Tapi maksudnya melihatnya tak hanya jeritan-jeritan. Ya tadi saya mendengar jeritan-jeritan pas ketika saya menuju ke bangkai kereta api yang menjadi terakhir di kecelakaan. Baiknya harusnya seperti apa sih Ki? Maksudnya ketika ada mau dibangun. Mungkin suatu real atau suatu apapun itu gitu loh. Yang ada hanya spesifik mungkin real. Tapi kalau ada sama suatu yang dibangun atau... Ini kan bisa dibilang usaha ya gitu. Karena harus-harus apa sih mungkin didoain, Kak? Atau apa kayak gitu-gitu loh. Ya kalau dari saran saya ya. Dia namanya saran ya. Saran itu bisa dipakai. Ya. Tentunya kalau mau untuk renovasi yang bagus itu tentunya kita juga harus melibatkan hukum adat yang ada di daerah sini. Karena bagaimanapun kita itu pendatang. Dan para sesepuh, para leluhur itu orang-orang yang dahulu. Orang-orang yang dahulu yang ada di tanah sini. Dan kita itu sebagai generasi, sebagai penerus. Kita ya dengan menghormati mereka. Caranya yaitu tadi dengan menggunakan adat-adat yang memang menjadi keyakinan orang di sini. Atau seperti doa. Minimal doa lah ya. Minimal doa itu tadi. Entah doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Entah harus melibatkan sedekah atau gimana itu tadi. Ada lagi ngeki? Mungkin terakhir yang kik bisa lihat dari sini. Maksudnya ada kejadian-kejadian atau apalagi yang ada di sini selain ceritan tadi. Mungkin ada. Hal lain mungkin yang kemarin sempat mengganggu. Saya tadi sempat melihat ya. Begitu saya di TKP. Apa namanya? Suatu pohon yang konon menjadi keyakinan atau kepercayaan warga di sini itu. Konon tidak boleh dipotong. Akhirnya itu dipotong. Saya juga sempat tadi ke TKP melihat juga. Ternyata memang ada penungguannya di situ. Kalau kita bilang sosoknya itu memang saya lihat tinggi besar ya. Tinggi besar tapi bukan kayak yang mengadikan. Bukan kayak sepuh gitu. Kayak orangnya yang berjenggol terus memakai ikat kepala. Seperti halnya adat Sunda itu tadi. Dan saya beri yakinan itu adalah sesebu daerah sini. Atau seibu wilayah yang punya daerah sini. Karena dari lingkungan yang ada di rally ini sendiri pun juga tadinya ini sawah. Dan sepuhnya sawah kan pastinya ya seperti hutan ya itu tadi. Tidaknya di babat dijadikanlah sebuah tempat usaha itu. Oke ini mungkin dua pertanyaan terakhir sesebu itu maksudnya apa? Maksudnya dia baikkah untuk membantu kita juga atau sorry tipe yang penganggu gitu. Kalau dari sesebu sendiri yang tadi ada di pohon. Yang ada di pohon itu saya lihat orangnya baik ya. Dari perawakannya itu secara fisik itu baik ya. Saya lihat itu baik. Memang mengamankan dari sini. Tapi kenapa kejadian seperti ini tuh? Terjadi. Itu terjadi saya itu beryakinan mungkin ada salah satu orang sini tuh yang memang tidak bisa menghormati ya. Ya bagaimana sih ya perasaan kita sebagai orang tua ketika kita punya anak lalu anak tuh berani gimana sih ya. Nah itu tadi. Dan mungkin itu terjadi. Kali-kali itu tadi ya. Untuk riwayatnya lebih dalam darah sini saya kurang paham ya. Cuma kalau dari penunggunya tuh memang auranya tuh kuat sekali ya. Sanggup memang tua. Ini kan tempatnya harusnya adem gitu kan. Maksudnya sawah gitu kan. Ada gunung-gunung juga. Harusnya menetralisir gitu kan. Maksudnya kejadian-kejadian seperti ini. Karena kan pemandangannya indah gitu. Menurut Kis ini gimana? Harusnya apa enggak ngaruh juga gitu misalnya tempat-tempat dimanapun mereka tetap ada gitu maksudnya gitu. Kalau dari tempat pun yang namanya magulah halus itu pastinya di mana pun itu ada ya. Dan mereka itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kapan saja dan di mana saja itu kan. Dan maka dari itu kita sebagai manusia itu sesama makhluk. Baik makhluk yang manusia maupun makhluknya Tuhan Yang Maha Esa yang tidak nyampak. Kita juga harus saling menghargai dan menghormati. Dengan cara kelonuon atau punten atau permisi. Nah itu juga salah satu dari menghormati. Jadi jangan dibalik konteksnya menghormati dengan menyembah itu beda. Bila menyembah itu sama menghormati itu beda. Begitu dengan kita ketika melakukan penghormatan kepada bendera itu. Kita juga itu menghormati suatu bendera merahkuti itu bukan berarti kita menyembah. Kita menghormat, menghargai. Menghargai para pejuang-pejuang, para dulu yang sudah berjuang. Memperdaikan negara kita. Terima kasih.